Hai soffers, balik lagi sama aku Ika Liva di show aku Madam Ika Liva bersama Wave Surah Production Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat selalu Well, di episode kali ini kita mau ngomongin apa? Kita mau ngomongin tentang zodiac yang mudah jatuh cinta dengan banyak orang Wuhuuu Waduh, 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 siapa aja nih ya kira-kira Hmm, yaudahlah ya langsung aja lah ya Check this out Yang pertama ada Gemini Gemini dilambangkan oleh dua orang yang menyiratkan bahwa Gemini tuh punya dua kepribadian yang berbeda Simbol udara ini senang eksplorasi hubungan dan perasaannya dengan beberapa orang sekaligus Capa lu Gemini kan by the way? Wow, ini cepat ya Karena dirinya merasa bahwa menjadikan hubungan lebih dari satu orang Yang akan memberikannya kesempatan untuk mengekspresikan dua kepribadian tersebut Misalnya, misalnya nih ya, misalnya ketika berpacaran dengan si A, Gemini akan menyesuaikan karakter si A Ia bisa jadi peryang, ekspresif, dan humoris Tapi, ia juga punya kepribadian lain yang bisa disalurkan kepada pasangan yang lain Misal si B gitu ya Misal sama si B nih, Gemini tuh akan berubah jadi introvert, mendiam, dan malu-malu Dua kepribadian ini tuh terkadang bikin Gemini tuh merasa aneh Tetapi, ia juga merasa menemukan ketertarikan saat melakukan itu Next ada Libra Mereka dengan zodiac Libra memaknai cinta dan dengan sensualitas romantis dan mencari kebaikan-kebaikan dalam suatu hubungan Selain itu, Libra juga dikenal sebagai sosok yang mampu membuat kalian nyaman ketika berada di dekatnya Seakan-akan kalau pacaran sama Libra, kamu adalah pasangan terbaik dalam hidupnya Dan ia akan melakukan segala cara untuk membuat kalian bahagia Karena ambisi untuk menyeimbangkan antara kasih dan kasih sayang dan cinta Dalam hidupnya, inilah membuat Libra cenderung disukain banyak orang Dan memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan lebih dari satu orang Tapi balik lagi, Libra adalah simbol udara yang mereka secara natural memiliki kemampuan untuk memikat banyak orang Sehingga kamu yang kenan dengan Libra jadi auto sayang dan baper Meski terjebak dalam cinta segitiga, Libra akan berusaha memilih satu orang untuk jadi pasangannya Jadi kalau Libra ini, dia nggak kayak Gemini ya Kalau Gemini tadi kan dia itu, dia yang pengen punya dua Kalau Libra ini disukain sama banyak orang gitu Walaupun dia sebenarnya pengennya satu aja Tapi karena simbol dari udara ini dan dia tuh tipe-tipe orang yang pengertian Dan suka menyeimbangkan Jadi kayak kalau lu respect sama gue, ya gue respect sama lu gitu Tapi kadang-kadang orang salah mengartikannya gitu Malah jadinya orang itu tuh baper gitu Tapi itu bukan salah Libra juga ya kan Sebenarnya hak-hak orang aja sih ya Kalau pengen baper atau sayang itu mah hak dia gitu Tapi kalau Libra ini, dia tetap setia kok walaupun yang nyukain banyak gitu Next ada Piscas Nah, kalau Libra kan bikin baper Kalau Piscas malah sangat mudah baper Jadi kebalikan Kalau Libra yang bikin baper Kalau Piscas tuh yang gampang baper gitu Piscas bahkan bisa dengan mudah jatuh cinta dengan semua orang yang ditemuin Mereka bisa menciptakan suasana menjadi romantis dan intim Meskipun baru ketemu dengan orang asing Piscas adalah tipikal orang yang percaya cinta sejati Bahkan apabila ada orang yang dianggap cute Maka ia gak segin untuk pergi ke tempat favorit gebetannya Hanya untuk ngelihat dari kejauhan Sembari berkata dalam hati Jodoh aku gitu Sifat yang gampang jatuh cinta itu Ya kan karena itu Maka Piscas tuh gak keberatan apabila ia menjalin hubungan dengan dua orang sekaligus Meski kelihatannya tuh gak setia Tapi sebenarnya si Piscas itu punya sifat susah move on loh Bahkan mungkin ia masih punya perasaan rasa sayang dengan mantannya Ketika jalin hubungan dengan kakasih barunya Waduh Gawat juga ya Yes jadi itu dia Ya kan So dia yang mudah jatuh cinta dengan banyak orang Kalau tadi Gemini kan karena dia emang dari diri sendiri Pengen punya lebih dari satu Kalau Libra ini yang bikin orang baper Walaupun dianya gak baperan gitu Kalau Piscas dia yang gampang baper Makanya dia ya kayak gitu Ya jadi itu dulu gengs di episode kali ini Jangan lupa untuk selalu klik like, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk selalu stay tune dan stay update Di channel Ika Lifa ini Jangan lupa untuk nonton show-show Ika Lifa lainnya ya Tetap bersama Wave Surah Production See you gengs in the next episode Bye 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 bye